Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang kalor, nah kalor itu apa sih? kalor itu yang seperti ini nih, kalau misalnya kita masak air, kita akan merasakan panas dari berbagai sudut dari berbagai aspek nah bisa panasnya itu dari api yang kita buat masak, bisa juga dari benda yang terkena api, itu namanya namanya kalor, maaf rasa panasnya itu, sensasi panasnya itu namanya kalor, tapi kalor tidak berarti panas kalor ini adalah energi panas, jadi kalor bukan panas tapi energi panasnya yang dapat diterima dan diteruskan dari suatu benda ke benda lain, nih panas dari sini dapat diteruskan dari suatu benda ke benda lain, bisa secara hantaran, penginaran ataupun aliran, nah nanti ini dipelajari di pertemuan selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang kalor dulu nah, kalor ini bisa menyebab bisa berpengaruh terhadap perubahan suhu, jadi kalor dengan perubahan suhu itu punya hubungan jadi kan kalau misalnya kita mau masak air, itu kan ada kalornya ya, ada energi panas yang dimasukkan ke dalam airnya supaya airnya itu menjadi mendidih nah itu berarti, kalor dan perubahan suhu ada hubungannya, karena tadi airnya rendah suhunya, kemudian setelah dia mendidih jadi tinggi itu ada kalornya, ada energi panasnya dalam kalor dan perubahan suhu ini dia punya persamaan Ki sama dengan MC delta T MC delta T delta ya, cara bacanya Ki-nya itu untuk oh iya, ini penjelasannya delta T itu perubahan suhu dari suhu akhir dikurang suhu awal T itu suhu kemudian keterangannya Ki adalah kalor satuannya itu Joule singkatannya J J besar kalau disingkat kalau ditulis jelas Joule karena Joule ini nama orang jadi kalau dalam satuan J-nya harus kecil tapi kalau disingkat J-nya harus kapital ya nah, bisa juga kalori itu satuannya bukan Joule, tapi kalori kadang kita menghitung kalori seperti energi panas dalam tubuh kita dalam tubuh kita itu juga ada energi panas kita hitungnya kalori yang didapatkan dari makanan itu kalori nah, gimana cara mengubah Joule ke kalori atau sebaliknya? jadi, satu kalori itu sama dengan 4,2 Joule sehingga satu Joule itu sama dengan 0,239 kalori nah, kalau mau mengubah dari Joule ke kalori berarti kita tinggal kalikan aja misalnya berapa kalorinya? 10 Joule nah, berarti 10 dikali 0,239 untuk diubah jadi kalori tapi kalau dari kalori ke Joule dikali dengan 4,2 gitu ya nah, kemudian M ini adalah masa masa dari bendanya masa dari zatnya yang ada kalornya itu berapa kilogram satuannya harus kilogram kemudian C-nya adalah kalor jenis kalor jenis ini punya satuan Joule per kilogram derajat Celsius ini J-nya Joule tadi disingkat J kapital ya lalu delta T ini perubahan suhu satuannya derajat Celsius T akhir berarti suhu akhir T awal berarti suhu awal satuannya harus derajat Celsius nah, jika ada situasi di mana suhu akhir lebih kecil dari suhu awal jadi disini lebih kecil dari yang sebelah sini kan ini harus dikurang misalnya 5 dengan 10 5 dikurang 10 hasilnya berarti kan punya 5 hutang 10 berarti minus 5 kan hasilnya kalau disini hasilnya minus maka dia akan membuat semuanya jadi minus karena kan plus kali plus kali min hasilnya min ya plus kali plus 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 kali min min jadi nanti hasilnya Ki-nya atau kalornya negatif kalau hasil kalornya negatif maka pelepasan energinya itu kita maka kalornya itu disebut sebagai melepas energi ya kalau negatif hasil kalornya maka dia akan mengalami pelepasan energi tapi kalau T akhirnya lebih besar dari T awal jadi misalnya disini 10 ini 5 kan hasilnya plus plus kali plus plus kali plus jadi ini plus semua kalau kalornya positif berarti itu terjadinya penerimaan energi jadi kalau tambah berarti menerima kalau negatif atau kurang berarti melepas gitu oke nah contoh soal contoh soalnya seperti ini sebongkah es bermasa 2 kg semula-mula semula semula suhunya adalah minus 10 derajat celsius jika kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat celsius tentukan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es menjadi minus 5 derajat celsius nah untuk soal seperti ini pertama-tama kita tulis dulu diketahui ya nah disini kan ada masa bermasa 2 kg berarti diketahui masanya 2 kg kemudian semula suhunya berarti ini suhu awal minus 10 derajat celsius lalu kalor jenisnya diketahui disini C S berarti C dari S kalor jenisnya adalah 2100 Joule per kilogram derajat celsius yang ditanya kalornya dengan diketahui menaikkan suhu menjadi minus 5 nah berarti ini suhu akhir minus 5 derajat celsius yang ditanya kalornya berapa Ki sama dengan MC delta T atau Ki MC T akhir dikurang T awal gitu ya kalau misalnya ada langsung perubahan suhu sekian berarti gak usah ditulis ini langsung aja perubahan suhunya tapi kalau ada T akhir T awal kita pakai rumus T akhir dikurang T awal masanya adalah 2 kg C nya adalah 2100 T akhirnya adalah minus 5 T awalnya adalah minus 10 nah suhu akhir dengan suhu awal besaran suhu akhir hutang 5 dengan hutang 10 itu lebih kayaan hutang 5 ya jadi ini lebih besar minus 5 itu lebih besar daripada minus 10 matematikanya lagi diperdalam masukin nilai-nilai angka-angkanya disini jadi 2 kali 2100 kali min 5 dikurang minus 10 min kali min plus jadinya min 5 tambah 10 hutang 5 dibayar 10 jadi tinggal 5 nah sekarang kita kali 2 kali 5 itu 10 10 kali 2100 ini berarti nolnya ditambah 1 aja jadi 21000 joul nah kalau dia satuan joul udah misalnya soalnya PG pilihan ganda udah ada jawaban ini yaudah selesai tapi kalau gak ada ada tulisannya KJ 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 itu berarti kilojoul kilojoul itu dari joul ke kilojoul sama kayak dari gram ke kilogram jadi dibagi seribu ya sama dari joul ke kilojoul sama dengan dari gram ke kilogram diingat ya dicatat jadi 21.000 dibagi seribu 21.000 dibagi 21.000 joul dibagi seribu itu sama dengan 21 kilojoul gitu jadi kalau belum ada jawaban ini maka kita harus bagi sampai jadi kilojoul nah kemudian lihat disini hasil dari Ki nya itu positif kalau hasilnya positif tadi dia melepas atau menerima kalau positif berarti bertambah bertambah berarti menerima jadi hasil ini ketika dia mengalami kenaikan suhu maka terjadi penerimaan energi sebesar 21 kilojoul seperti itu selanjutnya selain berhubungan dengan perubahan suhu jadi kalor ini juga berhubungan dengan perubahan wujud zat nah dia berhubungan dengan peleburan atau pencairan dan juga penguapan kita ke peleburan dulu di peleburan terjadi persamaan Ki sama dengan M kali L Ki nya itu sama seperti tadi kalor satuannya Joul M nya masa satuannya kilogram sedangkan L nya adalah kalor lebur satuannya Joul per kilogram nah contoh soal langsung aja disini contoh soal jadi oh iya sebelumnya kalau misalnya melebur itu artinya di suhu yang tetap dia bisa mencair jadi di suhu yang sama kalau tadi dari minus 10 menuju minus 5 itu kan terjadi kenaikan suhu tapi kalau melebur dan menguap ini dia suhunya tetap tapi bisa mencair jadi suhu tetap dia bisa mencair suhu tetap dia bisa menguap nah disini ada sebongkah es bermasa 2 kilogram kita masih pakai es yang sama pada suhu 0 derajat celsius jika kalor lebur es adalah 334.000 Joul per kilogram tentukan kalor yang dibutuhkan untuk melebur es pertama kita tulis dulu di ketahui disini ada masa 2 kilogram nah suhu ini ada gak suhu gak dipakai kan suhu jadi gak usah kita tulis di ketahuinya gak masalah tapi kalau mau ditulis juga gak apa-apa terus disini ada kalor lebur 334.000 Joul per kilogram berarti L nya karena L adalah kalor lebur L nya 334.000 Joul per kilogram lalu yang ditanya kalor nya berarti Ki nya berapa nah Ki ini salah kan Ki ya yang ditanya Ki sama dengan M kali L M kali L M nya 2 L nya 334.000 berarti 2 kali 334.000 ini dikali aja 0 kali 2 0 0 0 4 kali 2 8 3 kali 2 6 3 kali 2 6 berarti 6 6 8.000 Joul sama seperti tadi kalau di pilihan ganda soalnya disini ada jawaban ini ada jawaban seperti ini gak masalah tapi kalau diminta harus kilo Joul berarti tinggal dihilangin aja 0 3 jadi tinggal 668 kilo Joul gitu lanjut disini menguap nah selain melebur menguap kalau melebur itu berarti mencair mencair di suhu yang tetap menguap di suhu yang tetap juga nah disini punya persamaan Ki sama dengan M kali U kalau tadi L karena lebur disini U karena uap keterangannya Ki nya sama kalor juga satuannya Joul M nya masa satuannya kilogram U nya ini kalor uap satuannya Joul per kilogram sama contoh soal aja langsung misalnya sebongkah es oh enggak ini air kan kalau menguap berarti udah bukan es ya air nah sama nih ya air 2 kilogram juga pada suhu 100 derajat celsius kenapa jadi cc ini 100 derajat celsius memiliki kalor uap sebesar 2.260.000 Joul per kilogram kemudian tentukan kalor yang dibutuhkan air agar air dapat menguap ini 100 derajat celsius diketahui masanya 3 kilogram suhu 100 derajat celsius ini enggak perlu ditulis karena menguap itu suhunya tetap jadi suhunya cuma enggak berubah jadi enggak usah ditulis karena enggak dibutuhkan juga dalam rumus lalu kalor uapnya itu 2.260.000 Joul per kilogram kemudian yang ditanya kalorinya Ki nah kan Niki yang ditanya ini kenapa sih Niki ya maaf ya maafkan saya jawab Ki sama dengan m kali u masanya 2 u nya 2.260.000 nah berarti tinggal di kali 2 kali 0 0 2 kali 0 0 2 kali 0 0 2 kali 0 0 2 kali 6 12 tulis 2 simen 1 2 kali 2 4 4 tambah 1 jadi 5 2 kali 2 4 jadi 4 5 2 0 0 0 0 0 ini dia 4.520.000 kemudian kalau dia udah ada jawabannya enggak masalah ini tapi kalau dia eh say eh kalau dia di PG enggak ada pilihan ini maka kita harus hilangkan 0 nya 3 untuk menjadi kilogram hilangkan 0 nya 3 aja kalau bingung dibagi seribu itu gimana hilangkan 0 nya 3 jadi 4.520 kilojoule seperti itu tapi soal seperti ini tidak akan tidak jarang keluar soal modal seperti ini itu jarang keluar yang keluar adalah soal gabungan dari perubahan terhadap kalor dan perubahan suhu dan kalor dan perubahan wujud nah ini adalah contoh soalnya perhatikan grafik pemanasan 1 kilogram es berikut ini jika kalor jenis es adalah 2.100 J per kilogram derajat celsius kalor lebur es 336.000 J per kilogram dan kalor jenis air adalah 4.200 J per kilogram derajat celsius maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR berapa? oke kita kalau disini saya menambahkan PQR sampai S jadi sampai sini jadi gak cuma sampai sini ya jadi kalor yang dibutuhkan seluruh proses ini kita ubah soal redaksi soalnya diubah menjadi kalor yang dibutuhkan dalam proses ini semuanya oke nah dari P ke Q ini terjadi kenaikan suhu terjadi perubahan suhu nah kalau ada perubahan suhu berarti kita pakai rumus yang terhadap perubahan suhu yaitu Q MC delta T nah kenapa C nya pakai CS karena disini 0 di bawah 0 itu berarti masih S kemudian dari Q ke R disini gak ada perubahan suhu alias suhunya tetap nah pas suhu 0 itu biasanya S ngapain sih melebur kan atau mencair berarti dari Q ke R disini kita pakai yang M kali L M kali L itu berarti masa kali kalor lebur lalu R ke S disini terjadi perubahan suhu dari R ke S disini udah mulai jadi air berarti pakai MC delta T tapi C nya C air pakai delta T karena ada perubahan suhu dari 0 menjadi 10 gitu nah kemudian untuk cari total Q nya berarti Q P Q tambah Q Q R tambah Q R S kita cari dulu satu-satu dari yang pertama dari min 5 ke 0 dulu Q P Q sama dengan MC S kali delta T nah jadi disini masa 1 kg ini digunakan untuk semua proses dari Q P Q Q R dan R S karena dia 1 kg ini naik suhunya dari min 5 sampai akhirnya jadi 10 derajat C jadi kita akan menggunakan masa yang sama untuk semua proses kemudian C S berarti kalor jenis S disini kita bisa cari kalor jenis S itu 2100 lalu delta T berarti perubahan suhu dari suhu akhir kurang suhu awal kita lihat kan awalnya disini berarti naik suhu akhirnya berarti 0 suhu awalnya adalah min 5 jadi kita tulis 1 x 2100 x 0 kurang min 5 jadi suhu akhirnya 0 suhu awalnya min 5 karena dari P ke Q P ke Q P nya min 5 Q nya 0 ya min kali min adalah plus jadi 5 1 x 2100 x 5 jadi anggap aja 2100 x 5 2100 x 5 itu hasilnya 10500 Joule ini boleh dijadiin Kilo Joule boleh nanti terserah bebas kalau setelah di jumlah baru dijadiin Kilo Joule juga gak apa-apa karena disini dihilangkan 0 nya 3 tapi disini kan 5 jadi disini dijadiin koma gitu loh jadi koma ya kemudian Q R nya Q ke R disini kan menggunakan rumus M kali L ingat ya kalau dia suhunya tetap maka dia kalau gak mencair maka menguap kalau dia mencair itu untuk air suhunya di 0 kalau menguap di suhu 100 nah dari Q ke R itu pakai rumus M kali L M nya masa berarti pakai yang sama 1 kg L adalah kalor lebur kita cek kalor leburnya berapa kalor lebur S adalah 336.000 Joule per kilogram tinggal kita masukin 1 x 336.000 sama dengan 336.000 atau 336.000 Kilo Joule disini 0 nya 3 hilangin lalu yang terakhir Q R S yang pakai MC delta T tapi C nya C air karena di atas 0 berarti dia sudah jadi air delta T nya berubah dari suhu akhirnya 10 menjadi dari suhu awalnya 0 menjadi 10 berarti ini suhu akhir ini suhu awal kita masukin nilainya masanya sama C airnya itu kalor jenis air berarti kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius delta T nya berarti T akhir kurang T awal T akhirnya 10 T awalnya 0 tulis 10 kurang 0 adalah 10 tinggal dikali karena ini kali 1 berarti 10 ini tinggal tambahin 0 jadi 42.000 untuk Joule kalau di kilo Joule berarti hilangin 0 nya 3 jadi tinggal 42 kilo Joule lalu yang terakhir untuk menghitung seluruh kalornya maka Ki sama dengan tinggal di jumlah aja kalau ini 10,5 tambah 336 tambah 42 hasilnya adalah 388,5 kilo Joule gitu ini untuk proses dari P Ki ke R ke S dari P Ki R S kalau ini kan cuma P Ki R kita ubah redaksi soal sampai S ya ini jangan lupa hasilnya adalah 388,5 kilo Joule ini menyerap atau melepas kalor karena dia positif berarti dia menyerap kalor alias menerima kalor seperti itu nah yang terakhir dalam dunia perkaloran untuk pertemuan hari ini ada yang namanya asas black asas black itu bunyinya gini kalor yang dilepaskan akan sama dengan kalor yang diserap ini diucapkan oleh Joseph Black nah konsep ini harus kita terapkan di hidup kita apa yang kita berikan itu akan kembali ke diri kita maka kita harus memberikan hal-hal yang baik supaya kita bisa menerima hal-hal yang baik tapi jangan berharap kepada manusia berharaplah kepada Allah oke asas black ini jadi ceritanya dia tentang pencampuran pencampuran dua zat yang dia itu punya suhu yang berbeda nah karena suhu itu membawa apa ya di dalamnya itu ada energinya ada energi panasnya ketika dua buah zat yang punya energi panas yang berbeda maka ada yang melepas panas ada yang menerima panas nah berapa suhu yang campurannya itu kan setelah ada yang menerima ada yang melepas campurannya berarti kan ada berapa nah itu gimana caranya jadi ada persamaannya kilepas sama dengan kiserap ini kan kata Joseph Black katanya kalor dilepas sama dengan kalor diserap berarti kilepas sama dengan kiserap k, kalau dia ada perubahan suhu kan suhu awalnya dia kan panas pas dicampur pasti kalau dicampur dengan air dingin pasti suhu panas ini turun air dingin dicampur dengan air panas suhunya naik air dinginnya ya kan jadi disini ada perubahan suhu maka kita pakai rumus k sama dengan MC delta T tapi untuk dia kiserap berarti masanya dari masa yang lepasnya maaf ini kilepas kalau kilepas berarti pakainya MC delta T ini yang punya nyasi lepas jadi ada LL ini lepas berarti terus C, TC ini adalah suhu campuran kenapa ini TL dikurang TC tapi kalau ini TC dikurang TS S ini berarti serap ya nah kenapa yang ini TL kurang TC yang ini TC kurang TS kenapa gak TS kurang TC karena delta T itu kan suhu akhir dikurang suhu awal ketika dia melepas yang melepas itu kan air panas nih melepas panas itu kan air panas air panas itu tadinya suhunya dingin ketika dia dicampur suhunya jadi rendah berarti suhu akhirnya lebih rendah daripada suhu awal makanya disini pakainya TL dikurang TC tapi kalau ini karena suhu akhirnya itu yang lebih tinggi maka TC dikurang TS kalau disini konsepnya menggunakan suhu yang lebih tinggi dikurang suhu yang lebih rendah gitu ya lanjut keterangannya K nya kalor oke masa M nya masa C nya kalor jenis T nya suhu TL suhu lepas TC suhu campuran TC suhu campuran TS suhu serap contoh soal aja langsung seorang ibu memandikan bayinya dengan air hangat ibu mencampurkan 5 kg air panas 80 derajat Celcius dengan 10 kg air dingin 20 derajat Celcius berapakah suhu akhir dari air hangat yang diperoleh dengan kalor jenisnya adalah 4200 J per kilogram derajat Celcius nah disini berarti yang kita tentukan dulu mana yang melepas mana yang menyerap kita tulis dulu rumusnya mana yang melepas mana yang menyerap nah yang melepas itu adalah yang suhunya lebih tinggi jadi kita lihat ini 80 ini 20 berarti yang lebih tinggi adalah yang 80 maka ini adalah yang melepas kalor jadi ini ML ini TL terus CL nya berapa CL itu kalor jenis dari yang melepas ini kalor jenis dari yang menyerak nah karena di suhu 20 dan di suhu 80 air itu tetap jadi air jadi kita pakai kalor jenis yang sama yaitu kalor jenis air ya jadi CL dan CS ini sama yaitu kalor jenis air nah kita masukin angkanya masa dari yang melepas itu 5 kg air panas kan CL nya pakai kalor jenisnya 4200 suhu yang melepas 80 dikurang suhu campuran lalu disini yang menyerapnya 10 kg sama kalor jenisnya 4200 kemudian suhu campuran ini kita gak tahu dan disini suhu dari kalor yang menerimanya atau menyerapnya adalah 20 derajat C kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan nah kemudian ini 4200 ini 4200 bisa sama-sama kita hilangkan kita coret jadi tinggal 5 x 80 kurang TC dengan 10 x TC kurang 20 lalu setelah ini kita masukkan kali pelangi 5 x 80 5 x min TC 10 x TC 10 x min 20 gitu 5 x 80 adalah 400 lalu 5 x minus TC adalah min 5 TC 10 x TC 10 x min 20 jadi min 200 nah kemudian ini akan pindah ruas kita pindah ruas tadinya dia negatif ini pindah ruas ke kanan ini pindah ruas ke kiri tadinya dia negatif pindah jadi positif ini negatif pindah jadi positif jadi seperti ini jadi 400 tambah 200 sama dengan 10 TC tambah 5 TC ini dari sini ya ini dari sini 4 tambah 2 6 jadi 600 terus 10 tambah 5 15 jadi 15 TC sama dengan 600 boleh kita balik seperti ini kemudian untuk mencari suhu campurannya berarti tinggal pindah ruas aja 15 nya jadi TC sama dengan 600 dibagi 15 600 bagi 15 itu 40 jadi suhu campurannya adalah 40 derajat celsius jadi setelah dicampurkan si ibu ini mencampurkan air panas 80 derajat dan air dingin 20 derajat maka suhu campurannya akan menjadi 40 derajat celsius seperti itu nah jadi itu dia materi kita hari ini tentang kalor pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perubahannya perpindahannya yang tadi ada konveksi kondusi dan juga radiasi kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan tetap semangat belajar semoga ilmu kita bermanfaat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati